Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Masih seperti biasa, gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tsukigami Chibiku Yaitu di chapter 410-421 Nah bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya Oke jangan lama-lama lagi, langsung kita gas-ken Makoto mendatangi sebuah pertemuan rutin yang diadakan oleh perwakilan perusahaan Muzo Alasan Makoto menghadiri pertemuan itu hanyalah untuk menjalin hubungan baik secara gratis kepada pedagang lain Percakapan mereka pun berlanjut dengan menyenangkan dan berakhir tanpa komplikasi Makoto senang bahwa pertemuan bisnis berakhir dengan cepat sehingga ada ruang di antara jadwal selanjutnya Dan pertemuan selanjutnya adalah pertemuan dengan Rembrandt Makoto pun segera datang ke tempat Rembrandt dan disambut oleh Lisa, istri Rembrandt Namun yang mengagetkan Makoto adalah di ruangan tersebut juga ada 8 orang wanita lainnya selain Lisa Lisa pun menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakannya sehingga dia menggantikan suaminya dalam pertemuan itu Dan untuk wanita-wanita yang ada di sana, mereka hanya ingin bertemu dengan Makoto Kemudian Makoto pun memperkenalkan dirinya dan memberikan salam kepada mereka semuanya Setelah Lisa menyelesaikan perkenalan sederhana, Makoto pun mendapatkan perkenalan satu persatu dari mereka Dari perkenalan itu, Makoto mengetahui bahwa mereka adalah 2 istri dari mantan petualang 4 istri pembantu dekat atau perwakilan perusahaan dan 2 istri dari bangsawan Limia 6 adalah penduduk Shige dan 2 lainnya kebetulan sedang berkunjung ke Shige untuk menemui teman mereka Kemudian, Lisa pun mengatakan bahwa dia telah memberitahu teman-temannya tentang perusahaan Kuzunoha Yang memiliki fasilitas pemeliharaan kecantikan tubuh di resort pemandian mata air panas Untuk masalah itu, Makoto telah menunjuk seseorang uskup gereja Rosgard bernama Sima Sebagai karyawan tetap yang telah mengabdikan dirinya untuk studi tentang mata air panas Sambil belajar tentang spesialisasinya juga Yaitu produk make-up baru yang sedang diproduksi satu demi satu olehnya Karena Sima adalah seorang manusia, Makoto juga telah menyuruhnya untuk mengajari sejumlah wanita dari berbagai ras Pengetahuan dasarnya dengan tujuan memproduksi make-up sebagai karyawan tetap Walaupun itu adalah fasilitas pribadi perusahaan yang telah berfungsi dengan baik dan Lisa menyukainya Jadi, Makoto pun mengundang Lisa dan teman-temannya untuk menikmati fasilitasnya sebagai tamu VIP secara gratis untuk 2 malam 3 hari Mendengarnya, kegembiraan dan ledakan kebahagiaan mereka pun bergema di ruangan itu Makoto juga mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir di sana Sehingga Tomoe dan Mio atau seseorang yang cocok untuk pekerjaan itu yang akan hadir menyambut mereka di sana Dan mereka sudah boleh pergi besok Ada beberapa pedagang yang menunggu Makoto di ruang wing Mereka adalah tim yang terdiri dari 5 pedagang manusia dan kurcaci Mereka berniat untuk meminta bantuan perusahaan Kuzunoha Untuk mendapatkan keterampilan penyimpanan seperti yang didapatkan oleh perwakilan perusahaan bronzeman Yang berpotensi mematikan usaha pedagang lain Karena perusahaan bronzeman akan bekerjasama dengan guild petualang Untuk menjadi pusat yang akan memimbing pedagang untuk mendapatkan keterampilan penyimpanan Dan mereka adalah orang-orang yang gagal dalam pemilihan grup pertama Pedagang itu ingin Makoto membuat asosiasi saling membantu Dimana mereka bisa berbagi informasi tentang lokasi untuk mendapatkan materi Dan saling membantu Tapi Makoto mengatakan kepada mereka bahwa perusahaan Kuzunoha tidak berminat untuk membantu Namun pedagang itu langsung to the point ke permintaan mereka Bahwa mereka ingin Makoto meminjamkan mereka hak untuk mendirikan toko di stasiun dan alun-alun Saat mereka berbicara, tiba-tiba chapli, bronzeman, dan staff dari Merchant Guild pun masuk ke dalam ruangan Tiga orang itu pun melototi para pedagang yang datang ke sana untuk memproklamirkan diri sebagai diskusi bisnis Di sisi lain, para pedagang yang datang sebelumnya pun membeku kaku dan kehilangan kata-katanya Staff Guild pun menyarankan mereka untuk datang ke Merchant Guild untuk mencari solusi Setelah itu, mereka pun berdiri dari tempat duduk mereka dan langsung pergi Dengan ini, pembicaraan yang mereka sebut pembicaraan bisnis pun selesai Pekerjaan perusahaan Kuzunoha di Sige telah selesai Hal-hal yang melibatkan Asora dan pihak lain seperti materi Moon Grizzly juga berjalan dengan baik Makoto pun ingat dengan percakapan sebelumnya saat dia berkonsultasi dengan Sherwell tentang Levi Sila Levi yang mengalami kekalahan luar biasa telah jatuh ke dalam kondisi pikiran yang tidak stabil setelahnya Sehingga dia berpotensi akan menargetkan para petualang manusia dan menyiksa mereka Akibatnya, Levi telah membunuh dua human dan parti petualang yang terhubung dengan Makoto Jadi, Makoto menempatkannya di bawah pengawasan Sherwell dan telah menempatkannya di penjara saat diserahkan kepada Neptunus Sebelum dia menyerang lebih banyak orang lagi Makoto masih memikirkan tentang hukuman yang akan diberikan kepadanya Saat Makoto datang untuk memeriksa keadaan Levi di kota dasar laut itu Makoto pun disambut oleh hampir semua anggota pemimpin yang aktif bergerak di sekitar Asora Setelah disambut oleh semua orang di pintu masuk kota Makoto pun dipandu ke pusat kota oleh para petinggi Neptunus Beberapa saat setelah mereka memasuki istana Peoni dan mencapai aula Air pun berubah menjadi udara dengan sedikit cahaya yang memenuhi aula Kemudian, seorang putri duyung bernama Mei pun muncul di sana Untuk membimbing Makoto menuju tempat Levi berada Ketika masalah dengan Levi selesai, Makoto pun berniat untuk meluangkan waktu untuk memeriksa laut Levi telah berevolusi menjadi Leviathan Yang merupakan ras kuat yang disebut naga laut superior Tetapi kenyataannya adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh naga superior laut adalah para Neptunus Setelah tiba di zona penjara, Makoto pun meminta Sherwil dan yang lainnya untuk tetap di tempat mereka dan membiarkannya pergi sendiri Saat Makoto menemuinya, Levi pun menceritakan kronologinya pada Makoto dan bertanya apakah dia benar-benar akan mendapatkan hukuman mati Makoto pun mengatakan bahwa memberikan hukuman mati karena melanggar perintahnya itu terlalu berat Karena itu adalah kasus pembunuhan pertama di Azora Dan juga pelanggaran terhadap perintah Makoto sehingga mereka pun harus mendiskusikannya terlebih dahulu Makoto pun memerintahkan Levi untuk meminta maaf dengan benar kepada orang-orang yang bermasalah dengannya Dan setelah itu akan memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepadanya Seperti diskors dari berpartisipasi dalam peringkat Azora selama beberapa tahun Melakukan pekerjaan manual di laut Menjadi pembantu dalam pekerjaan memasak Mio atau pembantu Tomoe dalam seni teh atau keramiknya Levi pun menyanggupinya Namun dia mengatakan bahwa ada beberapa hukuman selain di laut yang sangat dia khawatirkan di sana Namun itu hanya kandidat hukuman untuknya dan Makoto akan diputuskan malam itu juga Sambil memikirkannya Makoto pun menghubungi Sari yang standby di kota pelabuhan bahwa dia akan segera ke sana Lalu tibalah di malam hari Setelah berbicara dengan semua pengikutnya saat makan malam Tomoe dan yang lainnya setuju untuk tidak memberikan hukuman seberat itu kepada Levi Dengan hukuman beberapa bulan kerja kasar, ziarah permintaan maaf dan diskor dari berpartisipasi dalam peringkat Azora untuk sementara Dan tidak ada hukuman penjara atau hukuman kerja paksa atau denda Yang pertama setuju dengan keputusan Makoto itu adalah Tomoe, Shiki, dan Tamaki Mereka menyetujuinya dengan syarat tidak akan ada pemikiran ulang dalam hal menentang perintah Makoto Makoto pun mengatakan akan mempertimbangkan untuk menghilangkan gagasan melanggar perintahnya sebagai kejahatan sambil menentap ke arah Tomoe Tomoe pun mengatakan bahwa dia akan menentangnya walaupun Mio dan Shiki mungkin akan tetap setuju dengan itu Makoto pun melihat ke sisi Mio yang sedang tidur diam dengan pulas Dia mengenakan selimut tipis dan telanjang di bawahnya sehingga garis tubuhnya terlihat dengan jelas Begitu juga Tomoe dan Makoto yang juga telanjang Itu adalah pemandangan normal di dunia itu di mana poligami diterima Lalu Makoto pun menanyakan alasan melanggar perintahnya sebagai kejahatan Tomoe pun mengatakan bahwa itu karena Makoto adalah penguasa absolut di Azora Makoto pun berterima kasih kepada Tomoe dan sangat beruntung telah membuat perjanjian dengannya Yang membuat Tomoe panik dan pipinya memerah Tomoe juga mengatakan bahwa dia sangat bahagia membuat perjanjian dengan Makoto Dan dia akan berada di bawah perawatannya sebagai pengikut dan sebagai wanitanya Ini tuh dibicarakannya di dalam kamar ya Mendengar obrolan mereka tiba-tiba Mio pun bangun dan bertanya bagaimana dengan dirinya Yang tadi tertidur pulas langsung bangun Makoto pun menjawabnya bahwa dia juga sangat menghargainya Kemudian Mio pun bergabung melingkari Makoto bersama Tomoe Pada akhirnya setelah bekerja cukup keras Makoto pun harus begadang dan mengorbankan waktu tidurnya malam itu Dan terjadilah Dan kalian tahulah pasti apa yang akan terjadi setelah itu Mereka pasti akan main Monopoly plus main Gaplek kayaknya Makanya sampai begadang Keesokan harinya Makoto berkunjung ke tempat panti asuhan Makoto merasakan kalau ada sekelompok Rimuru yang menghampirinya Maksud gue slime ya Sekitar ada 100 lebih slime menuju ke tempatnya Namun ternyata itu adalah peternakan slime yang dibuat oleh Baretta dan Toa Bukan musuh yang mau menyerang anak-anak yang ada di panti asuhan Selanjutnya di panti asuhan akan mengadakan pertemuan antara pedagang dan orang-orang inti dari panti asuhan Mereka membicarakan tentang konstruksi pada saat pembangunan panti dilakukan Terus memberikan surat dari Rosegard Itu adalah surat dari salah satu asosiasi pengrajin yang berafiliasi dengan merchant guild yang mengalir disitu Kemungkinan besar dari informasi Izumo Inti dari surat itu Mereka tertarik dengan konstruksi bangunan dan ingin memeriksanya sekali untuk jadi bahan pembelajaran Setelah obrolan mereka selesai Sempat lintas di pikiran Makoto tentang permintaan lime yang kemarin Yaitu menerima bagian dari panti asuhan ke Asora Mio dan Tomoe juga setuju dengan ide panti asuhan itu pindah ke Asora Lalu pembicaraan yang ada pun selesai semuanya Makoto pun berdiri Tiba-tiba pintu pecah Pelakunya adalah anak-anak dari panti asuhan tersebut Mereka memecahkan pintu menggunakan lift Tapi itu bukan disengaja Namanya juga anak-anak Mungkin mereka gak suka pintu kali Karena udah keseringan main game tanpa pintu Melihat itu Sena pun berdiri dan memberikan kata-kata yang tajam Melihat itu anak-anak berubah total menjadi diam Nah disini gue ngasih tau Gue gak tau bentuk lift itu kayak gimana Yang dikatakan disini sih emang senjata Tapi bentuknya kayak gimana gue gak tau Mungkin kayak breed kali ya Nah setelah ini beberapa chapter gue skip Karena emang gak terlalu penting menurut gue Jadi untuk selanjutnya gue langsung membahas dari chapter 422 Di chapter itu akan mulai lagi hal yang seru-seru Dan akan ada pembahasan tentang dunia paralel Misi seseorang naga Dan pukulan tertentu atas pembunuhan tertentu Itu adalah judul dari beberapa chapter yang gue bahas besok Jadi mungkin sedikit panjang untuk besok Kali ini memang dikit banget chapternya Jadi Gomenesai untuk chapter 418 sampai 421 Gue skip Jadi Gue tulis aja di judul sampai chapter 421 Biar untuk besok langsung ke chapter 422 nya Oke segini dulu untuk hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax